Hingga minggu malam banjir di perumahan Bumi Nasio, Jati Mekar, Bekasi semakin surut. Bantuan logistik mulai didistribusikan pada warga. Sebelumnya kawasan ini tergenang banjir setinggi 2,5 meter menyebabkan jalan Jati Mekar, penghubung Jati Asi dan Pondok Kede lumpuh total. Ya, minggu malam banjir di perumahan Bumi Nasio, Indah, Jati Mekar, Bekasi sudah semakin surut. Namun seperti yang dapat dilihat, disini air masih menggenang untuk di bagian depannya ketinggian air adalah 20 hingga 30 cm. Sementara itu untuk di bagian belakang atau perumahannya masih sekitar 60 cm. Dan sebelumnya banjir di kawasan ini mencapai 2,5 meter. Bahkan akses jalan Jati Mekar yang menghubungkan antara Jati Asi dan juga Pondok Kede sempat tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Namun untuk saat ini dikarenakan banjir telah surut, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sudah dapat melintas. Tim gabungan dari BPBD dan juga pemerintah kota Bekasi terus memberikan bantuan logistik berupa makanan dan juga minuman yang didistribusikan menggunakan perahu karet ke rumah-rumah warga. Disini ada 2 RW, yang total seluruhnya ada 300 kepala keluarga. Mereka ada yang memilih untuk mengungsi ke masjid yang berada di tempat yang lebih tinggi, tetapi ada juga yang memilih untuk mengungsi ke tempat kerabat mereka masing-masing dan ada yang tetap bertahan di lantai 2 mereka. Nah selain itu juga, banjir ini bukan kali pertama, oleh karena itu warga disini sudah mengantisipasi untuk mengamankan barang-barang mereka, terutama barang elektronik dan juga kendaraan mereka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu untuk furniture atau barang-barang yang tidak ada di lantai 1 memang sebagian ada yang tidak dapat diselamatkan. Hingga saat ini listrik juga masih mati dan sengaja tidak dinyalakan karena dikhawatirkan akan terjadi kosleting. Banjir di kawasan ini dikarenakan air di Kali Cakung meluap akibat banjir kiriman dan warga juga mengatakan bahwa setelah beberapa kali memperbaiki dan juga meninggikan tanggul yang ada dan juga mengaktifkan 3 pompa tetapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama hingga banjir bisa benar-benar surut. Sementara itu warga juga berharap agar pemerintah dapat sesegera mungkin untuk menanggulangi masalah banjir di kawasan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nadia Raisa, Indra Purnama, ANYUS Baporkan.